Halo, kali ini kita akan berbicara masalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja Kali ini saya menggunakan powerpoint yang dibuat oleh Mas Rahmat Hidayat dan Mbak Desta Dwi Katrin Nah ini merupakan powerpoint yang menurut saya paling sistematis, jadi lebih mudah dipahami Ijin Mas Hidayat dan Mbak Desta untuk saya presentasikan ke adik tingkat kalian Baik, ini adalah outline-nya, yang pertama tentang pengertian kecelakaan kerja, ruang lingkup pencegahan Kemudian ada penyebab, kemudian presentase penyebabnya, akibatnya apa, kemudian jenis tindakan untuk menghindarinya Ini adalah yang pengertian kecelakaan kerja Nah, kecelakaan kerja adalah suatu bentuk kerugian baik bagi korban kecelakaan kerja maupun perusahaan atau organisasi Dan juga konsumen, karena konsumen biasanya juga dirugikan karena ada kecelakaan kerja ini Ruang lingkupnya, ruang lingkup pencegahan kecelakaan kerja ini antisipasi Antisipasi tentunya melengkapi peralatan-peralatan yang dibutuhkan Untuk antisipasi, seumpama ada P3K, kotak P3K dan lain sebagainya atau APD Kemudian rekognisi, rekognisi ini setelah di lapangan nanti seperti apa ini Kemudian evaluasi dan pengendalian Kalau sudah dievaluasi, maka baiknya bagaimana Kita bahas satu-satu lebih detailnya Antisipasi merupakan kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, mengestimasi potensi terhadap bahaya yang mungkin terjadi pada tempat kerja Jadi, bahayanya apa ini tempat kerja? Kalau tadi, ini kan bahayanya bisa jatuh atau luka bakar karena tersengat listrik Jadi, disini antisipasinya kita harus mempunyai atau membawa semacam tongkat penyangga Kalau seumpama ada yang jatuh kemudian patah tulang Nah, itu kan ada strip penyangga Kemudian ada kotak P3K yang tadi saya bicarakan Nah, semacam itu Itu antisipasi Kemudian rekognisi, yaitu mengenal potensi bahaya di tempat kerja Yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari efek atau akibat terhadap para pekerja atau masyarakat di sekitarnya Nah, ini kan Kalau efeknya, seumpama ini terjadi kecelakaan kerja Otomatis kan yang lain juga listriknya mati Seumpama disini, ini nanti dibendeng atau disambung lagi ke rumah yang sebelahnya Nah, kalau disini kok ternyata putus ya Yang sebelahnya juga mati kan listriknya Nah, itu merupakan Apa namanya itu? Salah satu dari kegiatan rekognisi Gitu, oke Oke, yang berikutnya evaluasi Merupakan proses pengambilan keputusan Yang hasilnya adalah tingkat potensi bahaya dalam proses produksi Gitu, jadi bahayanya ini level berapa Nah, kemarin kan yang kecelakaan kerja itu kan ada level-levelnya Nah, ini kalau memasang semacam itu atau servis semacam ini Nanti bahayanya level berapa Nah, gitu, dievaluasi Kemudian ada pengendalian merupakan proses untuk menurunkan tingkat resiko potensi bahaya Yang mungkin diterima pekerja dan dapat mengakibatkan kecelakaan Contohnya disini lagi Pemasangan dark standar ini namanya ya Disini nih Ini rumah kan dah tua Kalau mandornya Itu biasanya sudah memprediksi Doh ini Usuk dan ranknya ini apakah masih kuat dipijak Kan gitu Oh, kalau nggak kuat dipijak Di sebelah sini nih kita kasih tangga Gitu, oke Jadi yang kita pijak tangganya Biar ada pembagian beban dari orang yang memanjat Biar tidak terkumpul di satu titik aja ini Ini kan terkumpulnya di satu titik disini Yang kaki bagian belakang ini Ya kan Yang sebelah kanan Tertumpu disini pasti Nah, ini kuat nggak kan gitu Kalau nggak kuat, disini kita kasih tangga Kemudian disini juga kita kasih tangga gitu Oke Oke Nah, yang berikutnya adalah pencegahan kecelakaan kerja Ikuti ini struktur atau petunjuk kerja Jelas ya Ada APD dan lain sebagainya Kemudian buat saran perbaikan Nah, kalau sudah dilakukan Oh, ternyata ada kekurangan disini Nah, diberikan saran atau perbaikan ke supervisor-nya gitu ya Kemudian, rapi di tempat kerja Nah, rapi di tempat kerja ini contoh disini Tadi ini Nah, ini genting ini kan ditumpuk disini tuh Nah, kalau rapi ini harusnya ini Taruhlah dua kolom genting Ya, itu dilepas semua sampai bawah Kemudian ditumpuk di sebelah kanan atau kirinya Itu Semua ditumpuk di sebelah kanannya semua Jadi, lebih rapi Itu nanti Kalau cuma satu genting kayak gini kan Kalau terjadi apa-apa Itu kepleset atau apa Nanti pegangnya susah Menyeimbangkannya juga susah Refleknya mau Apa namanya, megang apa juga nanti juga susah Gitu, oke Oke, yang berikutnya adalah Buat, sorry Yang berikutnya adalah Hindari bersendagura Tentunya ya Karena tadi Masang dat standar di atas ya Jangan bersendagura Oke, tadi rapi Tadi sudah merapikan gentingnya itu Baik Yang berikutnya adalah Penyebab kecelakaan kerja Nah, tidak berhati-hati Tadi bersendagura tadi, oke Tidak patuh peraturan Gitu, oke Tidak patuh peraturan itu Tidak memakai APD Gitu Tidak mengikuti prosedur kerja Ya Prosedurnya itu apa dulu Sebelum naik itu Kita mengencangkan Tali sepatu Ikat pinggang Dan lain sebagainya Gitu ya Tidak memakai alat pelindung diri ya Tadi Tidak patuh peraturan Badannya memang lemah Sedang Apa namanya Sedang Sedang sakit Tapi dipaksakan Gitu, oke SOP juga harus diikuti nih Jangan sampai seperti ini Ini tidak standar ini ya Dikasih muk atasnya Baik Persentase penyebab kecelakaan kerja Selain dari faktor keteledoran manusia Penyebab lain dari kecelakaan kerja Adalah akibat adanya bencana alam Dan lingkungan Atau alat yang kurang memadai Namun Penyebab dengan persentase terbesar Adalah perilaku yang tidak aman Atau keteledoran manusia itu Sendiri Jadi Yang paling besar tetap Faktor Human error Yang berikutnya Beberapa akibat dari Kecelakaan kerja Kerusakan Jelas tadi Kalau masalah Pemasangan Dakset standar Ya kerusakan Rumah konsumennya Kemudian Kekacauan organisasi Seumpama tadi Ini ada rumah Yang sedang diperbaiki Di sebelahnya ini ada rumah Padahal listriknya Bendeng dari Atau nyabung dari rumah Sebelumnya Ini kan otomatis mati Kalau ini mati Gimana Padahal disini ada UMKM Ya produksinya Terhambat kan Nah gitu Atau Kekacauan organisasi Dari Si Pemasangnya itu sendiri Seumpama Kecelakaan Padahal Kurang teknisi Tapi kok malah Satu kecelakaan Ya otomatis kan Pelayanannya juga Kurang gitu kan Kemudian keluhan dan Kesedihan itu Kalau seumpama Apa namanya Jatuh Kemudian Patah tulang Itu kan Keluarganya sedih juga kan Kelainan dan Cacat tentunya Baik Yang berikutnya adalah Jenis-jenis tindakan Untuk menghindari Kecelakaan kerja Nah itu Pendekatan terhadap Keselamatan manusia Kemudian Pendekatan terhadap Kelemahan Perangkat keras Kelemahan Perangkat keras itu Apa namanya Ini APD Termasuk Perangkat keras Kemudian Pendekatan terhadap Kelemahan Perangkat lunak Perangkat lunak itu Contoh Seumpama Kita menggunakan Sebuah Peralatan Untuk Mendeteksi Suhu Trafo Suhu Trafo itu Biasanya tidak Ditempelkan Alat-alat Pengukur suhunya Tapi pakai Infrared Infrared itu Otomatis kan Ada pengolahan Pengolahan Citranya Itu kan Butuh perangkat lunak Nah itu Pengolahan Dari Infrared itu Itu errornya Berapa Seumpama Ada error 5% Itu Kalau Terdeteksi 100 derajat Berarti kan Bisa 95 Atau 105 Padahal Maksimal Dari Suhu Trafo itu 100 derajat Berarti Ini sudah Seumpama Terbaca 95 Itu bisa Nanti Suhu Realnya Adalah 100 Nah itu Kita Apa namanya Kita Ada Rasio Errornya Itu yang kita Perhitungkan Jadi Termasuk Pendekatan terhadap Perangkat lunak Karena kalau Perangkat ukur Itu Biasanya kan Sudah ada Di manual Booknya Ini Errornya Berapa Kan gitu Oke Yang berikutnya Pendekatan terhadap Kelemahan manusia Pembinaan Pengetahuan Dengan terampilan Ini Ada Keterampilan Memanjat Dan lain sebagainya Itu kan juga Harus ada Kursusnya Atau Apa ya Mekanisme Pengendalian Setiap Waktu Jadi Sumpah Ada Teknis Yang Bagian Penean Itu Nah Ini kita Cek Apakah Dia Overweight Itu kan Setiap Tiga bulan Sekali Sumpah Kalau Overweight Kita Menek Itu kan Ya Beresiko Juga Kan Nah Itu Jadi Dicek Setiap Berapa Bulan Sekali Tergantung Nanti Berusahanya Seperti Apa Kemudian Penyaluran Instruksi Dan Informasi Ini Harus Jelas Instruksi Dan Informasi Dari Bawah Atas Kebawah Harus Jelas Ini Juga Menjadi Apa Namanya Kelemahan Manusia Juga Karena Instruksi Dari Atas Itu Kalau Sampai Kebawah Biasanya Roto Roto Maleh Kemudian Pembinaan Dan Motivasi Motivasi Kerja Jadi Seumpama Kalau Anda Tidak Bekerja Dengan Baik Maka Yang Diruikan Banyak Sekali Itu Itu Harus Merasa Bersalah Jangan Sampai Kok Seorang Teknisi Leleh Leleh Sakar PDW Amati Yopen Itu Kan Rusak Yopen Itu Motivasinya Jelek Sudah Berarti Motivasi Hanya Mencari Uang Tidak Motivasi Untuk Membuat Orang Bahagia Atau Memotivasi Mengabdi Itu Tidak Punya Dia Kemudian Pengawasan Dan Disiplin Yang Wajar Tadi Ada Pengawasan Kemudian Disiplin Disiplin Olahraga Disiplin Apa Namanya Datang Tepat Waktu Dan Sebagainya Jadi Kalau Ada Kerusakan Langsung Kesit Nah Itu Kan Bagian Dari Disiplin Tapi Yang Wajar Wajar Itu Sewajarnya Kalau Teknisi Disiplin Seperti Apa Itu Aja Tidak Jangan Disamakan Dengan Disiplin Seorang Tentara Itu Ya Beda Walaupun Hampir Mirip Baik Kemudian Pendekatan Terhadap Kelemahan Perangkat Keras Tadi Pemeliharaan Tempat Kerja Perangkat Keras Itu Seumpama Kendaraan Angkutnya Itu kan Kalau Teknisi itu Mau Servis Standar Tadi kan Pasti pakai Kendaraan Angkut Juga Itu juga Harus Di Perhatikan Jangan sampai Tekan Tengah Jalan Mogok Aduh Kasian Pelangganya Nanti Nunggunya Kelamaan Kemudian Memperhitungkan Kelestarian Kerja Maksudnya Kelestarian Kerja Itu Semacam Kita Itu Kalau Bekerja Itu Biar Terus Jangan Sampai Mengecewakan Akhirnya Kalau Mengecewakan Perusahaannya Juga Mengecewakan Konsumennya Pasti Lari Jadi Jadi Pekerjaan Malah Tidak Lestari Itu Kemudian Perencanaan Lingkungan Kerja Lingkungannya Lingkungan Kerja Kalau Tadi Apa Namanya Contoh Kita Bekerja Di Lapangan Nah Itu Kita Rencanakan Contoh Apa Namanya Itu Gentingnya Itu Kita Tata Dengan Baik Dua Kolom Itu Ya Jadi Kita Rencanakan Kerja Itu Di Tempat Jangan Waton Menek Terus Jebulan Koyong Ini Medun Menek Waduh Jangan Jadi Kita Harus Bisa Memprediksi Itu Dan Lingkungannya Juga Jangan Sampai Rusak Itu Kalau Tak Standar Kalau Yang Apa Namanya Mengerjakan Yang Di Tiang Listrik Untuk Transmisi Distribusi Gimana Kalau Tidak Memperhatikan Lingkungan Sekitar Bisa Malah Merusak Itu Baik Yang Berikutnya Pendekatan Terhadap Kelemahan Perangkat Lunak Tadi Oh Ya Ini Penggunaan Standar Atau Kode Standar Atau Kode Itu Contoh Tadi Masalah Apa Namanya Masalah Toleransi Yang Tadi Saya Sudah Sampaikan Kemudian Sistem Pengendalian Biaya Nah Ini Juga Perangkat Lunak Juga Ini Karena Biaya Itu Kan Juga Harus Kita Estimasikan Ini Terkait Dengan Apa Namanya Budgeting Perusahaan Jangan Sampai Apa Namanya Kita Terlalu Banyak Juga Nyetok On Deal Itu Ya Atau Spare Part Ternyata Di Daerah Sini Itu Kerusakannya Sedikit Sekali Yang Ngapain Kita Spare Part Banyak Kan Gitu Kemudian Perencanaan Sistem Pemeliharaan Pemeliharaan Ini Perangkat Lunanya Atau Kerasnya Tadi Bisa Dikalibrasikan Oke Selesai Cukup Sekian Untuk Materi Hari Ini Apabila Ada Pertanyaan Bisa Langsung Ditanyakan Lewat Saya Atau Comment Di Channel Juga Boleh Baik Semoga Bermanfaat